Terima kasih. Tapi saya harus kerja, Bu. Lagi pula malinyang kan nggak ada. Yang ada hanya temannya. Kamu kenapa tuh? Kamu cemerut kayak gini. Mas diangguin sama orang gila, tau nggak? Dikangguin sama orang gila? Iya, tadi sampe triak-triak segala panggil salpam. Kamu juga kemana sih? Lama banget toilet. Orang gilanya mana? Udah diusir tadi. Mana serem lagi tampangnya. Udah deh, kita pergi aja ya dari sini. Yuk. Ibu. Ibu. Apa? Saya pikir saya ngeliat ibu saya. Jangan-jangan bendaan ibu kamu. Tidak mungkin ibu saya udah meninggal. Kamu masih berhubungan sama si Malin. Malin kan udah berhenti kuliah, Pak. Dia tidak berusaha untuk menghubungi kamu. Bagus. Lebih baik lupakan si Malin. Kan banyak cowok lain yang lebih baik daripada si Malin. Ya, Papa mengerti. Kamu tidak bisa begitu saja untuk melupakan orang yang pernah mengecewakan kamu. Saya kecewa karena saya mengharapkan sesuatu dari Malin. Maksud kamu apa? Saya sulit menjelaskan perasaan saya, Pak. Mungkin ini yang namanya... Jinta, Pak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih, Pak. Saya enggak haus. Loh, kenapa sih? Dari tadi kok saya lihat kamu ngeliatin jam terus. Ada apa? Maaf, Pak. Sudah lebih dari sejam. Saya nunggu. Mungkin lebih baik saya kembali besok untuk mengambil pesanan dari Bapak. Loh, saya kan tadi udah bilang sama kamu. Saya akan memberikan order begitu kamu melakukan sesuatu untuk saya. Kenapa? Kamu jangan takut. Saya enggak akan lapor sama bos kamu. Bos kamu juga pasti akan senang begitu dapat order dari saya. Jadi, kita sama-sama senang. Raskan! Berseng! Hei! Berseng! Masya Allah! Kamu bilang masa depan itu penting bagi kamu. Apa kamu sudah memikirkan soal keluarga? Hei! Kamu kerja, Bang Lamun. Udah jam lima nih. Mau lombor lagi. Enggak, gue harus mengaturin, naik turinnya sahan komoditi gue hari ini dulu. Lo kerja mati-matian. Toh, duit itu kan bukan duit lo sendiri. Terus, kalaupun transaksi kita sukses, uangnya kan masuk ke perusahaan. Bukan masuk ke kantong kita. Kita kan cuma digaji untuk bekerja dari jam sembilan sampai jam lima sore. Ngapain kamu korbanin waktu kamu? Ya kalau perusahaan kita maju, kan kita juga ikut bangga dan bisa nikmatin juga, kan? Menikmati? Menikmati apa? Ya, fasilitas dari perusahaan. Kalau perusahaan kita maju, otomatis kan kita juga dapat fasilitas yang lebih banyak. Bilang aja, lo mau cari muka sama bos. Tentang anak baru. Ayo, cobut. Orang malah seperti kalian gak akan pernah sukses. Halo? Iya, betul. Dengan rumahnya Lili. Masya Allah. Di mana? Oh, iya, iya. Baik, saya segera ke sana. Iya, sebentar. Ati! 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 Ya, Bu. Antarkan Ibu sekarang ke rumah sakit, cepat. Ngapain, Bu, Ibu sakit? Lili kecelakaan! Hah? Saya ditabrak truk, Bu. Untuk menawarkan barang di toko bangunan. Artinya mereka harus tanggung jawab. Lu kasih alamatnya sama gue biar gue kesono. Shhhat, Ati, jangan emosi. Ini bukan masalah emosi, Bu. Mereka harus tanggung jawab. Biar bagaimanapun pengobatan ini kan harus mereka yang tanggung. Eh... Emang siapa yang mau bayar pengobatannya? Kasih tau gue alamatnya? Kasih tau aja! Shhhat! Maaf, Bu. Passion jangan diganggu dan saya akan periksa kondisi passion. Eh, iya, sister. Alamatin mana, Lili? Ayo, ah, berisik. Terus sih, Pak? Iya, ada apa? Bapak yang punya toko ini. Iya, benar. Tapi sekarang lang saya udah tutup. Besok aja balik lagi, ya. Saya bukannya mau belanja. Tapi saya mau ketemu sama lo. Kamu siapa? Saya saudaranya Lili. Lili? Lili? Lili mana ya? Saya nggak pernah kenal sama yang namanya Lili. Tadi siang saudara gue ditabrak truk di sini. Jadi gue ke sini mau nuntut tanggung jawab. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa sih maksud kamu? Loh. Yang nabrak saudara saya kan truk Anda. Sebagai pemilik toko, Anda harus bertanggung jawab. Tidak boleh lepas tangan begitu aja. Tapi yang nabrakan bukan saya. Tapi kejadiannya di sini. Jadi lo harus tanggung jawab. Kalau nggak, gue laporin polisi loh. Biar disidangin sekalian. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan bawa-bawa polisi. Saya nggak mau cari masalah. Besok gue balik ke sini. Lo sediain duit ya. Buat biaya pengobatan saudara gue. Gawat. Kalau perempuan itu sampai cerita, urusan gue bisa gawat. Eh, Neng, tunggu. Ah, gimana kabar saudaranya Neng sekarang? Apa masih di rumah sakit atau sudah pulang ke rumah? Dia udah pulang ke rumah. Tapi perlu biaya buat pengobatannya. Robat jalan. Besok biar saya aja yang ngantar ke rumah uangnya. Jadi Neng, nggak usah repot-repot ambil ke sini. Boleh tahu alamatnya di mana, Neng? Pusat. Banyak amat, Bang. Abang harus gajian. Abang kenapa sakit? Nggak kenapa-kenapa, Rif. Tapi... Nggak tahu kenapa, Rif. Abang hari ini kangen banget sama ibu-abang. Tadi siang, Rif. Abang ketemu sama ibu-ibu. Mirip banget sama ibu-abang. Abang jadi ingat aja sama alamat rumah. Udah lama banget, Rif. Abang nggak ketemu. Udah lah, mendingan sekarang abang doain aja ibu-abang. Supaya arwahnya diterima di sisinya. Loh, kamu, Rif. Kamu sayang nggak sama orang tua kamu? Suka sih, Bang. Tapi... Kakak gue kan beda. Gue nggak punya banyak kenangan manis. Kasih barang toh gue. Tapi... Kalau abang kan... Merasain. Rif. Gak apa-apa mau ngomong sama kamu, Jang? Jang. Ya, Pak. Lo tahu kenapa gue stres sampai minum-minum seperti ini? Ya, tahu. Gara-gara saya nabrak perempuan itu, kan? Pinter aja juga otak lo. Jang. Gue tuh nggak mau tiap hari dicecer, diancam, dimintain duit sama perempuan itu. Dan sekarang gue punya rencana bagus, Jang. Lo bantu gue, ya? Maksud apa, Pak? Kita datang ke rumah perempuan itu. Lalu kita bakar rumahnya. Enggak, Pak. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau, Pak. Mana sih lo, Jang? Eh, Jang. Kalau lo nggak mau, yaudah terserah. Tapi berarti lo masuk penjara. Enggak, Pak. Saya juga nggak mau di penjara. Udah, udah gini aja. Sekarang lo minum aja dulu. Minum dulu, biar otak lo kebuka. Ayo minum udah. Minum yang banyak. Masa lo yang nabrak gue yang stress doang sendirian? Dengsek lo. Minum yang banyak. Nah, Jang. Sekarang gini. Lo mau ditangkap polisi? Atau kita beresin tuh perempuan itu? Terserah, Pak, dah. Saya pusing. Kalau gitu, malam ini juga kita ke rumah dia. Oke? Jalan, Jang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana, Ti? Berhasil, Bu. Alhamdulillah. Syukurlah kalau mereka mau membantu pengembatan Lili. Ya, mana berani sama saya. Malah hati ruangnya mau diantar kemari, Bu. Berarti mereka orang yang bertanggung jawab, Ti? Ya, awal sih Bapak itu gak bertanggung jawab, Bu. Terus saya bilang, saya hancur. Awas ya, Bu Andu sama polisi, Lu. Baru dia takut. Dia gak tau polisi-polisi sekarang. Beli di kamar, ya Bu. Iya, dia sedang tidur. Eh, kamu makan dulu sana. Ibu buatkan teribalado. Ya, teribalado lagi, teribalado lagi. Tang-tang dari padang percik, Kenong. Ah, Adi, Adi. Bapak yakin? Kalau itu rumahnya, dia. Yakin? Udah, Lu gak usah banyak tanya, deh. Lu kerjain aja apa yang gue suruh tadi, oke? Tapi... Eh, Lu mau dilapetin polisi? Kan Lu sendiri yang nabrak tuh perempuan. Maksud saya, Apa gak ada jalan damai? Kan masih bisa kita bicarakan, Pak? Eh, gue tuh udah coba bicara sama saudaranya perempuan yang Lu tabrak gitu. Tapi mereka gak mau dikasih bendagati rugi. Bahkan sekarang mereka mau menuntut Lu ke pengadilan. Tau Lu. Sekarang-sekarang, Lu cepet-cepet kerjain. Cepet-cepet-cepet. Cepet. 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 Hah, kalian mau coba-coba memeras dan mengancam saya. Kalian rasakan akibatnya. Terima kasih. Sekarang mereka tinggal di mana ya? Ternyata lo punya jiwa sosial juga ya, Ray? Ray, lo masih suka ketemu Amaline nggak? Emang kenapa, Jen? Bisa tolong bantuin temuin gue sama dia? Untuk apa, Jen? Gue ada sesuatu yang penting yang harus diomongin sama dia. Dan gue masih ketemu langsung sama Amaline. Tolongin gue dong, Ray. Telfonin dia. Iya, Jen. Gue telfon dia dulu ya. Halo, Lin. Ini gue, Ray. Selamat pagi. Selamat pagi, dok. Bagaimana keadaan Lili anak saya? Iya, dok. Kenapa nggak bareng-bareng kita di sini? Saudari Lili harus kami tempatkan di ruang ICU. Karena kondisinya cukup parah. Parah bagaimana, dok? Sampai sekarang anak ibu masih belum siuman. Artinya kami khawatir kalau dia koma. Lili. Kapan kira-kira anak saya bisa siuman, dok? Kami juga belum bisa memastikannya, Bu. Yang jelas, selama pasien masih dalam keadaan koma, pasien masih membutuhkan perawatan secara intensif. Insya Allah kamu sembuh, Li. Ibu selalu berdoa. Terima kasih. Eh, mau apa lagi sih? Lu masih ingat gue, kan? Kamu siapa? Hah? Kemarin, lu janji mau ngasih duit buat biaya pengobatan saudara gue. Saudara kamu? Saudara kamu siapa? Hah? Kamu bicara apa sih? Sama kamu aja saya nggak kenal. Apalagi sama saudara kamu. Iya, lu memungkir lagi. Saudara gue kan lo tubruk sama truk lo. Lo kan janji mau tanggung jawab? Hah, tanggung jawab lagi. Tanggung jawab soal apa? Hah? Saudara kamu itu siapa? Dan yang nabrak siapa? Saya nggak tahu, kan? Awas, lu ya. Gue lapor polisi, lu. Kok bapak diem aja? Kalau dia lapor polisi gimana? Lu tenang aja. Dia mau lapor polisi, kek. Mau lapor siapa, kek. Gue nggak takut. Dia kan ada punya saksi. Ada punya saksi. Ya, saksi saya, saudara saya ditabrak itu, Pak. Terus, di mana saudara Anda sekarang? Di rumah sakit, Pak. Saudara Anda harus memberikan kesaksian. Saya harus bicara dan mendengarkan keterangan langsung dari saudara Anda. Sebab saudara Anda adalah saksi di dalam kejadian tersebut. Tapi, saudara saya belum siuman, Pak. Kita tunggu sampai saudara Anda siuman. Kami tidak bisa bertindak tanpa ada saksi mata. Ada apa Bapak memanggil saya ke ruangan ini, Pak? Ada orang yang mau menginvestasikan dana yang cukup besar di perusahaan ini. Dan dia ingin memberikan kepercayaan penuh sama kamu. Siapa orang? Saya. Malin. Saya mau kamu menginvestasikan dana yang cukup besar di perusahaan ini. Kenapa saya? Saya yang merekomendasikan kamu. Kamu adalah trader terbaik di perusahaan kita dan... ...pastonis setuju. Kenapa? Kenapa? Kamu ragu? Kamu merasa tidak mampu? Atau... Ya. Mereka tega ya, di negari janjinya. Selama Lili belum sadar, polisi gak bisa buat apa-apa, Bu. Barang kita habis terbakar. Cuma ini satu-satunya yang bisa Ibu selamatkan. Tapi... Berapa lama kita bisa hidup sebanyak ini uangnya? Belum lagi Ibu harus membayar biaya pengobatan Lili. Dari mana, Di? Ini kesempatan yang baik buat kamu dan juga untuk perusahaan ini, Malin. Saya mengerti, Pak. Tapi... Kenapa? Kamu takut? Menghandle investasi dengan jumlah sebesar itu? Bukan sama sekali masalah jumlahnya, Pak. Tapi investornya. Maksud saya... Reputasi Pak Soni selama ini, kan? Saya tahu maksud kamu. Pak Soni memang punya reputasi negatif. Tapi saya kenal beliau sudah lama. Dan dia adalah bisnismen sejati. Kamu tidak perlu khawatir selama kamu menghandle investasinya dengan baik. Kamu harus terima penawaran ini. Karena dia hanya percaya sama kamu. Ini suatu kehormatan buat kamu. Lagipula, apa yang kamu takutkan? Kamu pasti mampu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kenapa gue gak bisa melepaskan Malin? Apa gue benar-benar mencintai dia? Rasa benci gue terhadap dia telah berubah. Gue benar-benar telah jatuh cinta sama dia. Dan gue gak akan rela Malin direbut oleh siapapun. Termasuk si Jenny. Semakin hari... Gue semakin merah kehilangan Malin. Gue gak bisa bohongin perasaan gue. Gue gak rela kalau dia direbut oleh Kartika. Kami apa? Menurut laporan, Ibu harus bertanggung jawab atas kebakaran rumah yang Ibu sewa. Bertanggung jawab? Iya. Pemilik rumah meminta Ibu bertanggung jawab selaku penyewa. Karena kebakaran itu terjadi saat Ibu menempatin rumah itu. Bagaimana sih, Pak? Masa kita membakar rumah kita sendiri? Kebakaran itu kan kecelakaan, Pak. Musibah. Lagipula semua barang-barang kami ikut terbakar. Iya. Masa saya membakar barang saya sendiri sih, Pak? Maksud Bapak mereka dibebaskan dari tanggung jawabnya begitu saja? Alasan mereka itu sangat masuk akal. Mereka itu korban. Iya, gak bisa kayak gitu dong, Pak. Dia tetap harus bertanggung jawab. Kebakaran itu bukan dari faktor kesengajaan, Bu. Tapi kecelakaan. Jadi Ibu tidak bisa menuntut apa-apa dari mereka. Karena ini musibah. Silahkan sekarang Ibu pergi. Ayo, Bu. Nungguin apa lagi sih? Kan gak tempat polisi, kita udah boleh pergi. Yuk, ah. Di. Ibu sedang berpikir kita ini mau pergi kemana. Kita kan tidak punya tempat tinggal lagi. Malam ini kita tidur aja di rumah sakit. Atau nungguin Lily, yuk. Tapi kan saya juga berhak atas uang itu. Lagipula itu uang Papa, bukan uang kamu. Uang, uang. Uang melulu sih yang kamu ributin. Bicara aja langsung sama Papa kamu. Tapi kan Papa bilang kalau ada Papa bilang sama Tante. Kamu pikir saya budang uang? Apa kamu lupa isi surat warisan Papa kamu? Kamu hanya berhak menerima uang bulanan. Bagian kamu baru bisa kamu dapatkan kalau kamu sudah selesai kuliah atau kamu sudah menikah. Jadi sebaiknya sekarang kamu urus aja kuliah kamu dengan benar. Jangan ribut uang-uang melulu. Bikin saya pusing kamu. Bapak sudah ditunggu di meja 13. Silahkan. Meja 13. Terima kasih, Mbak. Yang mau ketemu kamu tuh bukan Ray, tapi saya. Kamu? Saya cuma pengen tahu salah saya apa sampai kamu ngindarin saya terus. Kamu gak salah apa-apa, Jen? Seharusnya kan yang marah saya, bukan kamu. Sejak kejadian di restoran kemarin, kamu bukannya berusaha jelasin, tapi malah ngindar dari saya. Maksud kamu apa? Saya gak punya maksud apa-apa, Jen. Ngapain kamu ngajakin saya pergi? Kamu cuma mau nyakitin hati saya doang, ya, Lin? Saya gak pernah ada niat untuk nyakitin hati kamu atau mainin kamu, Jen. Terus kenapa kamu ngajakin saya pergi kalau ternyata kamu udah pacaran sama Kartika? Itu semua bukan kemauan saya, Jen. Tapi kemauannya papa kamu. Keinginan papa saya. Kamu dari mana bisa menuduh papa seperti itu? Malin yang bilang. Bukannya kamu sudah tidak hubungan lagi sama si Malin? Saya masih penasaran, Pak. Kenapa Malin melakukan semua itu sama saya? Dan sekarang semua jelas, kan? Semua bukan salah Malin, tapi salah papa. Kamu lebih percaya sama si Malin daripada sama papa, iya? Pak, saya tahu siapa Malin. Dan satu hal yang ngebuat saya kagum adalah kejujurannya. Jadi papa tidak jujur? Papa tukang bohong, begitu? Jeni? Kurang bajar anak itu. Dia sudah berkhianat sama saya. Dia sudah ingkar janji. Ingkar janji? Iya. Bukannya kita sudah sepakat. Kamu janji sama saya untuk tidak buka mulut sama anak saya. Sekarang... Saya tidak ingkar janji, Pak. Selama ini saya tidak pernah menceritakan soal reputasi bapak kepada Jeni. Atau apapun itu. Saya hanya menceritakan masalah malam itu kepada Jeni, Pak. Tapi kan itu sama saja. Sekarang anak saya marah besar sama saya. Gara-gara kamu! Pak, saya harus mengatakan yang sebenarnya kepada Jeni, Pak. Supaya dia tidak penasaran, ataupun sakit hati sama saya, Pak. Alah! Makanya saya jujur sama Jeni. Aduh, maaf, Pak. Saya masih banyak kerjaan lain, Pak. Kita lihat saja, sampai kapan kamu bisa mempertahankan prinsip dan kejujuran kamu. Teg, jangan sedih gitu dong. Iya, maaf ya, Lin. Aku benar-benar merasa serpetkan, tahu nggak? Teg, setiap orang pasti dapat cobaan, Teg. Dan kita harus tabang hadapi ini, Teg. Tapi aku sudah nggak tahan, Lin. Aku ini berasal dari keluarga yang broken home. Mama dan bapakku sudah cerai sejak aku kecil. Kamu tahu, aku ini selalu ngerasa kesetiaan. Selalu sendirian. Dan aku butuh orang yang bisa ngedampingin. Orang itu adalah kamu, Lin. Saya rasa masih terlalu cepat untuk ngomongin soal ini, Teg. Kenapa? Kamu nggak serius sama saya? Kamu ngerasa hubungan kita ini nggak serius? Tuhan, saya ngerasa... Ngomongan kita masih dalam tahap pengenalan. Tapi aku udah kenal kamu lama, kan, Lin? Aku udah cerita semuanya tentang aku. Bahkan aku udah percaya sama kamu. Tapi, Teg... Tapi apa? Kamu selalu bicara masalah masa depan kamu. Aku mau jadi bagian masa depan kamu, Lin. Semua perlu waktu, Teg. Saya nggak bisa memutuskan sesuatu dengan cepat-cepat atau tergesa-gesa. Masa depan tuh penting sekali buat saya, Teg. Saya nggak punya waktu lagi, Malin. Kamu harus menuruti kemauan saya. Saya akan membuat kamu menikahi saya secepatnya. Tika, saya harap kamu nggak marah kalau saya ngomong jujur seperti ini. Nggak. Aku akan selalu menunggu kamu kok. Sampai kamu bener-bener ngerasa siap. Arif! Eh, Mbak Ayu! Sini! Eh, Mbak, kamu! Aduh, kangen! Bantuin Mbak Ayu, dong! Seplah! Maaf ya! Mbak Ayu pulang kampung nggak bilang-bilang kamu! Itu loh, Rif. Di kampung ponakannya Mbak Ayu, si Ical sama si Anto sunatan! Sunatan? Iya! Kamu udah sunat, Blan? Udah, Mbak! Pantes, Subur! Tapi Mbak Ayu nggak lama, Rif. Mau balik lagi. Loh, kok? Abis yang si Ical itu masih infeksi. Untuk kamu nggak infeksi ya, Rif, ya? Ayo dong, Rif. Bantuin. Yaudah deh, yuk kita cabut. Mbak, isinya apaan aja sih? Isinya macam-macam. Ada ramuan-ramuan dari pohon-pohonan. Pokoknya supaya tetap cantik, tetap gimana gitu. Kamu anak kecil nggak boleh tahu. Ntar kalau udah besar ya, baru kamu boleh tahu. Senang banget ya ketemu kamu, Rif. Tapi ngomong-ngomong, abang kamu yang Bang Malin itu... Suka nanyain Mbak Ayu nggak? Ah, tapi mana mungkin. Kan dia banyak cewek-ceweknya tuh di kampus tuh. Terus katanya dia mau cari calon istri yang kaya, yang pinter, yang muda. Mana mungkin dia mau sama Mbak Ayu ya, Rif, ya? Mbak Ayu kan penampilannya aja ngoke di luarnya. Tapi di dalamnya udah rewat kali ya. Eh, Mbak Ayu aneh. Mbak Ayu nanya tapi dijawab sendiri. Kamu bisa aja. Bang Malin sekarang udah kerja kantoran, Mbak. Dia udah punya mobil. Ntar lagi dapet bonus dari bawah saya rumah. Mbak, kenapa Mbak? Enggak, nggak apa-apa. Tapi kalau Mbak Ayu pikir-pikir, Rif. Kalau misalnya dapet rumah, berarti kamu sama abang kamu pindah dari rumah Mbak Ayu dong. Udah deh, Mbak. Tenang aja. Saya nggak bakal ngelupain Mbak, deh. Janji. Walaupun saya udah nggak tinggal sama Mbak, tapi saya bakal sering main kesini, deh. Bener ya, Rif. Janji, ya? Gemes deh sama kamu. Sorry, Man. Gua telat. Kirain lu udah lupa sama gue, Len. Man, mungkin gua lupa sama lo. Bagaimana? Kapan boleh pulang? Besok juga gua udah boleh pulang kok. Yaudah, kalau gitu besok lu gua jemput. Besok gua antarin lu balik. Tapi gua ada satu pertanyaan buat lo, Len. Soalnya? Orang-orang yang kemarin gebungkin lu itu sebenarnya siapa sih? Terus, masalahnya apa? Ceritanya panjang, Man. Kemana tenang aja semuanya udah gua selesaiin secara damai kok. Ya, bagus deh kalau gitu. Gua itu sebenarnya cuman khawatir aja tentang keselamatan. Enggak perlu khawatir lagi ya, Man. Mereka ngapak agama gua lagi kok. Bagus deh. Gak jalan dulu ya, Man. Makasih, Alin. Untuk apa Bapak lakukan ini? Ini artinya memberikan keuntungan kepada perusahaan saham itu, Pak. Maksud saya, perusahaan kita akan menanggung kerugian dengan fluktuasi harga saham, Pak. Sekarang begini. Kamu lakukan apa yang saya perintahkan. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Malin, kamu akan saya berikan kepuasan dan kekayaan. Tapi setelah itu, kamu akan merasakan pahitnya kegagalan dan kehilangan segalanya. Bu, ini tagihan ya, Mon. Segera dilunasi. Terima kasih. Dari mana kita mau membayarnya, Ti? Leli bilang dia kan bawa banyak uang dari kampung, Bu. Iya, tapi kan Ibu tidak tahu dia nyimpannya di mana. Atau barangkali ikut terbakar. Eh, eh, kamu mau apa? Kita jual aja perhiasan Leli, Bu. Masya Allah, jangan. Itu bukan milik kita. Leli gak bakalan marah, deh. Tuh buat ngobatin dia juga. Adi, itu bukan hak kita. Kita mau bayar pakai apaan? Ya, kita cari jalan lain. Insya Allah, Allah akan bantu. Ibu kemana? Ibu mukamu sholat dulu. Ya Allah, Ya Rabbi. Ampunkanlah dosa-dosa kami. Berikanlah kami perlindungan dan kekuatan untuk dapat melalui segala cobaanmu, Ya Allah. Hamba mohon padamu. Berikanlah kekuatan dan kesembuhan pada Leli. Dan hamba juga mohon, Ya Allah. Pertemukanlah hamba dengan anak hamba Malim. Ya Allah. Hanya kepadamulah hamba memohon ampun dan memohon pertolongan. Oleh itu... 'll be. Boleh, ya Allah. Terima kasih. 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 Terima kasih.